Ada komputer weh Ya Gitu unggul, nanti ngabisin polingnya Ya ya Oke polingnya ngusirin lo bak lah Ya Ya weh, ini ngusir korelan idinya Hah? Ngusir korelan idinya Nya, adik merenon weh Eh? Merenon jelos ya Yo anak-anak IPS Ibu kan belum kenal semuanya ya Sama kalian Siti Nur Hasanah buka Coba, Salna Hafiz Palah, Anggia, Astri Jessica, Najwa Dera, Ahmad Arya Pakai Seragam gak Ahmad? Ahmad Pakai bu Pakai Ya ibu pengen liat dong Ah bagus gitu Anggia, Najwa Coba sambil ini ya Udah punya buku Ininya gak? Kalau kita kan mau belajar gambar nih Walaupun berjauhan Pelan-pelan aja Di rumah punya media apa Untuk menggambar Ada gak? Yang punya laptop Ada gak? Raise hand Berapa orang? Enggak punya laptop Ko maha bu Karena kalau kita giliran ya Menggambarin sekolah nanti Digilir Gambar Kalau yang udah punya Deketan rumahnya Boleh lah Menggambar barengan juga Karena gini ya Nanti Setelah kalian keluar itu Ada beberapa intansi Atau tempat kamu Beradaptasi Mau dimanapun ya Nanti kamu kan bergaul ya Nah bergaul itu nanti Kalau sudah SMA itu Ada yang suka nyuruh Sini misalkan di desa Nyuruh bikin surat atau apa Nanti ada yang suka Coba dong tolong gambarkan Pembuatan Apa? Namanya teh kayak Logo Nah gini mah Atau yang kecil-kecil kayak begitu Nanti kepake sama kamu Ya Atau kamu nanti aktif di bidang Misalkan nih Kayak kemarin lulusan dari sini Dia Di keluarga kamu pak Cabang yang diatur Kepake Nah perlu Untuk menangani masalah gambar Alhamdulillah Dia sudah lancar Jadi mau tidak mau Ya memang kan Ada lah ya Yang ikut Gitu Apa yang bisa Menggambar Untuk Pake laptop Gitu Ya Ini belum masih Masih sedikit nih Masih 53 orang Ibu itu sambil mengenal Kalian kan Waktu kelas 1 Nggak ngajar Nggak keajar sama ibu ya Coba Anissa Fitri Aulia ada Agung kemana dulu Agung kosong Riham Riham Anak 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 Agung Nah ibu itu Pengen lihat wajah kamu Siti Nur Hasanah Ibu hadis Ibu Oh iya Agung Oke Bagus Menggambar juga ya Bagus Nah gitu ya Sambil kekambar ya Nantinya kirimkan dulu, kalian sudah masuk grup KWU-nya Bu Leni enggak? Sama Bu Niknik? Yang Bu Leni, Bu? Ya, nanti saya itu masuk juga sebagai anggota ya, masuknya biar saya kirim teika juga, gampang memberitahukannya gitu, ya. Nah, termasuk untuk yang kuis. Nah, kuis. Baru 62 orang nih. Baru 62 orang, Faisal Arya Bima Arya Bima buka dong, Resa Fajalatif sehat? Sehat Bagus Alhamdulillah, terima kasih sudah ini Sandi Sahrial Sandi itu di mana kamu? Sandi Sahrial di mana? Di bumi, Bu. Oh, mana kita di pasantren? Sugante kamu lagi pasantren? Oke. Saya sambil ngecek ya. Oke, Repi. Eh, ini Bu banyak kan, Bu. Marsha Ajara kan, Bu. film kamu tengah hulung gitu. Teling. Enggak, Bu. Ya. Ya. Sana Farhan Farhan Mardian Sah. Sana buka dulu. Dera Ajara Najwa Marwah Anggia Ramadhan Noval Raffi Sultan Raffi Sultan buka dulu Resa Agus Saputra Husni Fawadz. Nanti saya kirim full-nya ya. Sokha Fils Fala Buka Husni Fawadz mana? Kenapa nggak pakai Husni? Kenapa nggak pakai seragan? Sakedeng Husni Amin Sebau kegantung Kendei Angok Dei Angok Minggu Sayun Nggak Benar, Bu. Husni Kepung Husni 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 Sarekan Bu KBH Agus Hadir, Bu. Masih, Husni Eh Ini sakudeng Oke, Husni Atuh Sebentar, Husni Husni Sebenar Oke Sambil menunggu Agus Saya kirimkan dulu Kuisnya ya Oke Siap-siap Husni Bentar ya Kamu di Grup KWU Yang Bu Leni Sama Itu ya Saya kirimkan Kesitu ya Lihatnya ya Kalau yang Nggak tahu Nanti Dicat Bentar Ya, Bu Siap Oke Saya ingin tahu dulu Kamu tahu Corel Seperti apa Corel Ya, Corel Kita belajar Corel Sama Photoshop Oh Iya Iya kan Oke Iya Coba sekarang Udah ada nggak Muncul nggak Siapa Nggak Ada nggak itunya Sudah ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Belum ada Belum 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 Sudah di chat ini aja ya Belum Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Bagus-bagus Bagus-bagus Hai Dibual ganteng gitu Hai Sok gitu Tinggal lah Ngewa Gunung Gede Ayo guys Barengan Gunung putri Gunung kemarin Gila Separeng Itu Ngarat Babari Ngarat Tengak Nya Saha Bersambung Botak 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 Kok bilang Botak Bersambung Botak Jadi tentara Baru dah Oh Ngirim Atau Diclip From Gogolnya Link Yang link Di Sekarang aja Gak usah Ke KW Oh iya Top Masuk Saya kasih waktu Belum 15 menit ya Belum ada Ibu Lagi Nacet Ayata HTTPS Ibu Lemot Ibu Kenapa Lemot Oh ini Ya Bu Ya Bu Ya Sok Ditungguin Butut Tapena Tet Lemot Ya Udah Sok Mulai kerjakan Ya Cinep Tapena Iya Bu Ibu Assalamualaikum Ibu Maaf Ada tugas Apa Ibu Telat Ada tugas Apa Astagfirullah Yang baru datang Akan Kita masuk Kita lihat Di chat saya Di kelas ini Itu adalah Pre-test pertama Corel Corel Draw Kita mau belajar Menggambar Sok Kamu masuk dulu Kesitu ya Isi dulu 20 menit ya Waktu Nase Nase Oke Oke selamat Oke selamat Oke Pak Kenapa Pak Yusuf Masuk ke sini Oh Oh Bapak Bapak Video 5 Pak Yusuf Salah Sli Oke Pak Salah server Pak 20 menit Terima kasih. 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 Bu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu. 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 Dar, bu. 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 ngantuk bu ngantuk udah semua belum ibu belum tunggu bentar udah bu udah 87 orang alhamdulillah tapi nanti untuk depannya tolong dituelan temen-temennya ya biar semuanya pada ya bu terus di vaksinnya kapan? oh di vaksin belum ya itu kan nunggu dulu vaksinnya dulu jadi kalau udah ada nanti diberitahu tapi kamu udah ngisi belum? udah diisi belum? udah 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 pernah vaksin pertama ya yang kedua iya kamu udah di bagus udah di vaksin? udah bu pas itu di di kapolres jianjur bu oh udah berarti kamu nunggu vaksin kedua? iya udah bu kemarin kemarinnya udah bu udah alhamdulillah berarti kalian juga kan ya akan tertentu imun tubuhnya gitu sebetulnya kalian mah masih muda ya imunnya masih bagus tapi untuk jaga-jaga kita gak gak tau disuruh yang bawa penyakit itu kalian anak-anak muda di badan kalian kuat tetap menempel di orang tua gitu bagus mah ya bu bisa ngangse senang bagus gak bisa ngangse masuk maur kudu di karantina helak kudu di isoman jangan menekat oke sekarang udah 10 5 2 udah beres ya iya sudah ya udah bu udah bu udah bu udah bu udah bu udah 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 Nina Nina Nurhalifa belajarnya bareng gitu deketan rumahnya oh bagus 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 ya tapi kok gak pake prokes gak pake master yakin yang di belakang di kita wah mencerekan bu itu yang berkerumun tapi prokes Nina kalau kalian tetap harus pake prokes ya kalau mau balik jentuh atau ya tuh dinyali pakai jarak jarak ya Nina ngomong ibu kali istri mau tidak enggak apa-apa tapi pake prokes ya terus nanti ada pake parangan itu lebih bagus gak apa-apa tapi tetap prokes tetap dijalankan saya lebih acukan jempol yang koneksinya ibu hp ya itu bagus banget daripada bawa di rumah tapi tetap jaga prokes ya berapa orang dina tiga orang ibu ini hp salahnya koneksinya keluar mulu ibu ya gak apa-apa lem biru jangan jangan dilem biru daripada gak ada jangan jangan dilem biru ya nanti aja lagi yang berumah gak apa-apa tapi jangan dilem biarkan aja bagus ma bagus kuduna ngajakan beraturan mata diajar di dinyal oke nanti gini ya sudah dikirim semuanya sudah 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 ibu sudah tidak ada pengiriman lagi untuk yang kelas sudah ibu sudah stop dulu gitu tolong perhatikan kalau ibu mau tanya ketepakatan kelas dulu ya ketepakatan kelas mana ada orang yang berbicara tolong semuanya di mute tolong semuanya di mute artinya biar tidak mengganggu temannya atau guru sedang berbicara dimana kalian ditanya atau harus mengemukakan pendapat maka buka mute nya sebetulnya lebih enak kalau kalian buka juga videonya karena ini ada perekaman ini sambil direkam ya ini sambil direkam karena harus ada bukti bahwa pembelajaran ini berlangsung ya tetapi kalau misalkan terkendala oleh jaringan silahkan kamu tutup videonya tapi bukan keluar bukan live meeting gak boleh keluar tetap aja kalau kuat sinyalnya buka aja si videonya biar enak gitu nah untuk pembelajaran saya saya biasanya akan memberikan tutorial dulu sebentar dilihat bagaimana cara membuat korel setelah itu saya kirimkan kembali videonya nanti kamu lihat download di LMS mengerti ngerti ya ngerti bu setelah saya kirimkan setelah saya terangkan saya kirimkan kembali videonya nanti misalkan setelah pembelajaran ini kalau enggak sorenya pokoknya di hari yang sama nanti kalian bisa buka di LMS videonya untuk diputar kembali karena di satu apa poin misalkan kamu harus sudah bisa membuat lingkaran membuat ini membuat ini satu hari itu ada tagihan dari saya kamu harus sudah bisa bikin ini jadi pembelajarannya berlangsung enggak didiamkan kalau didiamkan kamu nyamke hese inget ganjang pohot geneng budak ayin aman benar enggak oh ya sahruh sabera orang nyata belajarnya buski numpuk gitu sahruh mutakir segeran bu segeran Allah bu akbar banyakan bagus tepul rake masker tepul rake masker bulan oke sekarang saya mau tanya dulu ya duka anak muda ya dah coba ditutup dulu semuanya di mute saya tanya dulu ya saya mau tanya Agustira Agustira hai Agustira sehat Alhamdulillah sehat oke apa yang kamu ketahui tentang kamu tadi jawab nomor satu gimana coba pertanyaan nomor satu itu apa Agustira mana lupa lagi ibu pertanyaannya apa yang kamu ketahui tentang Bitmap atau apa Corel Corel gitu tersalam bu apa yang anda ketahui tentang Bitmap dan Dotmetric apa yang anda ketahui tentang Bitmap dan Dotmetric Agustira jawabannya jawabannya apa Agust lupa lagi ibu jawabannya lupa lagi gitu agust berarti kamu harus sering makan apa gak cepat lupa Bion ya kalau itu apa makan roti bu makan apa agust nanti sambil belajar sambil dilihat ya oke kalau pindah bunga 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 putri setari kamu jawab apa tadi apa yang kamu ketahui tentang Bitmap dan apa Dotmetric bunga ada yang bisa gak bantu ada yang bisa bantu gak silahkan Bitmap dan Dotmetric dulu aja Bitmap nambu gambar digital gambar digital yang mana contohnya ayo contohnya kamera ibu iya kamera ibu kamera ibu yang jawab siapa adir bu adir yang jawab siapa gak kelihatan di layar benar agam kamera ibu iya dan oke agung terima kasih tapi saya gak lihat wajah kamu bu 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 oke Bitmap itu kaitannya dengan pixel jadi semakin diperbesar maka hasil gambarnya akan semakin pecah jadi larinya si Bitmap ke pixel kalau Dotmetric apa coba bunga tadi ditaruh ku ibu bunga ayo nanti eh bunga bunga Dotmetric apa tadi Bitmap sudah betul kata agung hubungannya sama kamera kamera tapi nuku maha foto foto termasuk bitmap pengertiannya begitu saja jadi bitmap itu termasuk ke dalam gambar yang mengandung pixel semakin diperbesar maka akan semakin pecah iya bu ya nuku maha etadotmetric jawaban saya tadi kumpulan red yang tersusun secara baris metrik sehingga memiliki posisi X dan Y posisi X dan Y betul jawabannya kan terlalu rumit 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 bagus tapi udah jawabannya sangat ilmuwan jawabannya gak apa-apa bagus yang namanya dotmetric itu gambar yang terdiri dari titik-titik atau dot metrik itu kumpulan dari titik-titik jadi kalau diperbesar tidak akan pecah malah semakin bagus yaitu penggunaannya yaitu dimana pakai corel itu dotmetric kalau bitmap pakai photoshop jadi merubah piksel kalau dotmetric itu ke corel jadi semakin diperbesar apapun tidak akan semakin pecah semakin bagus malah ya ke gudang sama itu terpas untuk sertifikan satu rim yang warna putih gitu ya maaf barusan ada iklan ya maaf sudah ini sudah kebayang gak jadi kalau yang menggambar menggunakan corel itu termasuk ke dalam dotmetric semakin diperbesar gambar itu semakin kuat tidak akan pecah tapi yang menggunakan bitmap itu piksel artinya terdiri dari beberapa berjuta-juta piksel jadi piksel itu titik-titiknya bisa diganti makanya penggunaannya adalah di photoshop jadi beda dua dua software yang berbeda gitu ya nah kemudian contoh-contoh lain ada yang bisa diterangkan Najib 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 tiga nonunutan Najib contoh nonunai Najib bikin apalagi kalau pakai corel coba kira-kira berapa bulan kamu gak dipotong rambut Najib si nah kiripi para ranyang bagus bagus gusti asep tang nikmat jambu lo panjang raseb gitu dibara renget dipitaan pakai bond Najib korel pakai apa jamet ibu astag kirloh pake warnet enggak ibu ngomong bagus ma oh sebentar ngomong bagus kumah Najib selain tadi corel dipakai untuk bikin apa aja kira-kira ngebedain ya contoh corel bikin kartu undangan pakai corel jadi kita membuat lekuknya apa-apanya wah bebas pokoknya semenarik mungkin kalau photoshop itu mengobrak ngabrik foto contoh ya si Najib yang ditek-ditek buknya ya dicepak video kan dia tanpa panjang tuh udah aja pakai photoshop pixel yang didekat rambut disini diganti dengan gambar untuk sekelilingnya tadi corel kurang bagus jadi kalau corel menciptakan kalau photoshop gak repair merubah gitu merubah pixel warnanya misalkan bunga putri bunga putri jerawat 3 jerawat untuk nganggokore kurang bagus dia pakai photoshop biar jerawatnya bersih gila jadi kamu pun harus menggunakan software yang tepat dalam pembuatannya nah nanti saya akan terangkan bagaimana cara membuat sesuatu di corel dulu corel dulu sampai kamu pegang toolnya itu benar gitu ya nah saya mau lihatkan dulu sebentar ya ada disini ya saya share screen dulu ya nih saya share screen oke sudah terlihat share screen saya belum ada gak ada 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 yang ada di corel nanti kita belajarnya minggu depan lagi nanti tapi untuk mengenal dulu ya ini menu di corel ini lembar kerja ya dia baru dah itu ada lembar kerja kalau kamu bikin kamu harus hafal dulu ini toolnya toolboxnya ini toolbox di corel nah satu-satu ini akan saya terangkan nanti ya minggu depan diterangkena ya tapi kamu harus hafal ini nanti biar gampang saya kalau misalkan contoh aja mau bikin kue sus kan alatnya apa aja misalkan kocokan telur open ya terus ada spatula mixer 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 kalau mungkin kocokan telur eh apa kamu alatnya gergaji benar gak betul gak bagus benar jadi kita harus tau dulu alatnya alat-alat yang harus kamu pahami dan perhatikan gitu alatnya banyak kamu bisa bikin kotak nanti disini bisa bikin bulet nanti disini kamu misalkan mau disatukan nanti nanti ini mau disatukan nanti dikasih tau satukan jadi gak hijin nanti mau pakai dimensi extrude extrude kamu tuh ya kasih warna dong kasih warna tuh jadi begini oh keren nah seperti ini satu satu diterangkan harusnya memang teika itu kita ketemu dilem jadi disatukan jangan bisa biasanya keibu dicacar terus tembakan keluar bisa tidak bisa saya jika kira ms kamu beri babo babo an kata mohamad alfimah kamu menibanyakan sesudian gitu Bagus Bu Tidak bagus Nah seperti ini ya Ngesakan nanti ada Tuh ya Nah ini ada start Tuh Ini bisa nanti Mau diguletin Atau dihilangkan Pake Penghapus Dihapus dulu Ini maaf ya penghapusnya kecil banget Diperbesar oleh saya Nah ini Dihapus nih Ini udah bolong-bolong nih Sama saya Di extrude Si kan bolongnya kumaha Kita lihat Oh iya bolongnya ada Ini bisa diputer nih Puterna kemana Tuh puter-puter Sampai terangguk Ya ini dikecilin Bolongnya satu Jadi ya bolongan Tuh Nah nanti Dasar aja Kamu nanti beda lagi Kalau sudah Apa ahli mah Buat kartu undangan Buat pamplet Buat poster Semuanya ada di korel Ya Sugan Weng kemana menjadi Entrepreneurship Bagian periklanan Advertising Kamu nanti bikin Buka usaha Cetak kartu undangan Kalau kamu tidak kuliah Atau sambil kuliah Juga bisa Benar gak Gitu Ya Nanti Kamu akan belajar Yang belum punya Nanti sama saya Dikasih Itunya ya Sama saya nanti Dikasih apa Topnya Topnya Sama saya Dikasih Laptop Atau software Nanti Barengan sama temennya Kalau kan Nanti kita jadwal Di sini Di lab Lima orang Lima orang Bisa lah Dijadwal ya Tapi Iya Bu Tentunya Ya Waktunya Sudah habis ya Saya merasa Ya Bu Agak banyak Cuman saya mau Kirim dulu Absen Oke Saya kirim Absen dulu Silahkan Absen dulu ya Iya Absen dulu Silahkan Absen Naji Absen 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 Poling 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 Mana Wuhan Wuhan Baru 99% Belum Sudah Semua Sudah 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 Absen semua Sudah semua Sudah semua Sudah semua Sudah semua Hidup Ibu Ibu Bina Salna 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 Sarang Anak Ini nya pejantannya Satu orang ya Jantan Pisang berdasarkan sejantan berdasarkan mengkol berdua Wina Nur Aswan berdua oke sudah absen belum emram dan Muhammad Wildan sudah absen sudah tadi sudah ikut ujian sudah bu terima kasih Mfigur sudah absen Mfigur absen sudah absen belum Mviki sudah absen belum sudah ya untuk IPS maaf kalau semuanya tidak ter apa tidak ter absen semua sama Ibu karena Ibu harus pindahkan 4 layar ini ya ampuh rapisan tapi terima kasih sudah hadir hari ini semoga kalian sehat selalu dan amin 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 gimana kalian mengenal Corel Draw oke terima kasih oke bu oke 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 sopian sopian nurul fajarlati presa renita vina marsya semuanya ya ini ada jelas ya semuanya terlihat terima kasih sudah hadir lalu jaga prokes pengameng pengameng mana-mana wainya cicing bumi wepau rainatnya nuju ke angot-angot ya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nurul nurul salam tunggu ini ada pak sep jangan dulu keluar oke 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 anak-anak sekalian kalau ya kita sambung aduh mirror oke oke siap apa redua ya anak-anak untuk pertemuan sekarang seperti yang tadi abang sampaikan mungkin untuk sekarang hanya perkenalan saja bukan perkenalan pribadi tentunya karena saya sudah tahu pada waktu Bapak Masa di kelas 10 dulu kan karena kalian kalau kita belajar dan materinya pun sudah kalian tahu bahwa apa itu sebagai petugas pindian dan untuk teman-teman sekarang kita akan memperkenalkan kira-kira materinya apa yang akan Bapak sampaikan pada kalian ya mungkin insya Allah materinya kita mulai minggu depan saja jadi sekarang mungkin perkenalan materinya saja ya oke jadi materinya karena kelas 12 ya kelas 12 sehingga Mbak Mbak mungkin akan lebih mem apa namanya memprioritaskan tentang informasi kemana kalian nanti kalau sudah tamat SMA ini penting terutama kalian yang punya minat baik yang mau melanjutkan ke jenjang perubahan tinggi ya sebab sesuai dengan tujuan kurikulum SMA kan sebetulnya tujuan kurikulum SMA itu adalah untuk mempersiapkan para lulusannya masuk atau melanjutkan ke jenjang perubahan jadi itu yang mungkin yang pertama akan berbakat tentang informasi yang berhubungan dengan studi lanjutkan terutama bagi kalian yang berminat tapi ada juga yang mungkin Anda ingin langsung memasuki lapangan kerjaan jadi kalian tidak melanjutkan langsung dari kerjaan yang tentunya sesuai dengan ijasa yang kalian miliki yaitu jasa tingkat SL PA atau SMA nah jadi kemungkinan informasi yang akan Bapak berikan ke depan itu dua hal ini satu informasi studi lanjutan ya studi lanjutan perubahan tinggi baik terutama biasanya kalian menjadikan pilihan pertama perubahan tinggi itu adalah perubahan tinggi negeri terlebih dahulu ya nah kalian yang mau melanjutkan tentunya harus bisa dulu menentukan pilihan perubahan tinggi negeri terlebih dahulu nah nanti kalau keperubahan tingginya misalnya nasibnya kurang baik tidak diterima nah baru kalian memilih perubahan tinggi swasta jadi biasanya pilihan swasta itu sebagai pilihan yang kedua pilihan pertama itu adalah perubahan tinggi negeri nah itu yang mau melanjutkan insyaallah apa nanti ke depan akan memberikan hal-hal yang berhubungan dengan studi lanjutan perubahan tinggi negeri maupun perubahan tinggi swasta nah kemudian yang kedua mungkin ada yang tidak melanjutkan nah yang tidak melanjutkan itu kemungkinan ya kemungkinan mungkin setelah tamat SMA itu malah memilih mencari pekerjaan 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 yang sesuai dengan ijasa yang kalian miliki ijasa SLTA atau SMA nah kita kembali kepada perubahan tinggi nanti ini ilustrasinya saja dulu gambarannya besar saja dulu perubahan tinggi itu kan nanti perubahan tinggi negeri itu dalam hal memasukinya itu ada dua ada tiga pintu ada pintu yang namanya SNMPTN mungkin dulu pernah waktu di kelas 10 kalau yang kelas 15 mungkin pasti sudah kalau di IPS Bapak tidak tahu apakah ini sudah sampaikan atau belum ada yang sebut dengan seleksi nasional masuk perubahan tinggi negeri atau disingkat SNMPTN nah kalau SNMPTN itu masuk perubahan tingginya itu lewat seleksi apa coba ada yang masih ingat gak rapot prestasi nilai rapot Bapak mengingatkan kembali yang mau melanjutkan keperubahan tinggi lewat jalur SNMPTN rapotnya rapot nilai semester 1 sampai semester semester 5 nah ini informasi buat kalian kakak kelas kalian yang kemarin kelas 12 untuk tahun sekarang yang diterima di perubahan tinggi negeri lewat SNMPTN ternyata SMA yang diterima di perubahan tinggi lewat SNMPTN itu yang terbanyak bukan sekabupaten Cianjur tapi sewilayah 6 kabupaten Cianjur dan Bandung Barat kita yang paling banyak diterima di perubahan tinggi lewat SNMPTN bahkan kita mengalahkan SMA 1 Cianjur ini informasi buat kalian mudah-mudahan jadi motivasi sampai-sampai yang diterima di perubahan tinggi jurusan kedokteran itu ada 2 orang 2 orang yang diterima di fakultas kedokteran dari sebelah kita lewat jalur SNMPTN nah itu silahkan nanti kalian dari IPS kalau pendokteran mungkin biasanya agak susah tapi pilihlah program studi yang sesuai dengan program kalian di SMA kemudian yang kedua ada juga jalur SBM PTN kalau SBM itu S-nya seleksi B-nya bersama SBM masuk PTN perubahan tinggi negri seleksi bersama masuk perubahan tinggi negri apa kalau SBM PTN yang diseleksi apanya kalau tadi SNPTN yang diseleksi yang nilai rapot maka usahakan nilai rapot kalian semisal 1-5 harus nilainya bagaimana pokoknya yang berminat masuk perubahan tinggi lewat SBM PTN kalian nanti tinggal hubungi guru BK kelas 12 nanti Pak Yusuf yang mengatur biasanya kemudian kalau SBM PTN lewat apa coba tes tulis UTBK Pak nah betul tes tulis UTBK jadi dites ini bukan rapot nah ini relatif lebih sulit dibandingkan dengan SNM PTN kalau SNPTN kan lewat guru yang memberikan nilainya kalau UTBK hasil pemikiran kalian sendiri dan itu hasil siswa kelas 12 saat kemarin ternyata tidak lebih banyak dibandingkan yang lulus dengan jalur SN PTN kalau dia salah yang lulus dari SN PTN itu 27 orang lebih kalau dia salah kalau yang lewat SBM PTN kalau dia salah yang Bapak ketahui ada 8 orang yang lewat SBM PTN silahkan kalian nanti bisa memilih bisa kedua-duanya diikuti bisa sebab yang siswa yang tidak lulus SN PTN masih punya harapan untuk mengikuti selesi lewat SBM PTN PTN kemudian kalau pintu yang ketiga atau jauh yang ketiga namanya UM ujian ujian mandiri kalau UM tidak bersifat nasional artinya hanya perbuan tinggi negeri tersebut yang menyelenggarakan seleksi jadi UM namanya ujian mandiri jadi masuk perbuan tinggi negeri itu jalurnya ada tiga yang bisa kalian pilih satu lewat jalur SN M PTN seleksi nasional masuk perbuan tinggi negeri seleksi nasional masuk perbuan tinggi negeri disingkat SN M PTN yang diseleksi ada tadi apa nilai rapor silahkan persiapkan sekarang mungkin kalian tinggal satu kesempatan lagi kan nilai rapor seberapa 5 semester 5 kalau bisa nilainya di atas semester 4 semester 4 kalau bisa nilainya di atas semester 3 harusnya di atas lebih dari semester 2 dan 1 jadi kurpanya naik nah sekarang tinggal satu semester lagi semester 5 silahkan meskipun ya dengan kondisi pembelajaran seperti yang kalian alami sendiri ya lebih banyak jarak jauhnya daripada atap lukanya belum tapi itulah kondisi memang seperti itu jadi semester 5 kemudian nantilah ada yang kedua kalau tidak lulus lewat SMMPTN bisa juga mengikuti jalur namanya SBMPTN seleksi B nya bersama M nya masuk P nya perduaan T nya tinggi N nya negri seleksi bersama masuk perduaan tinggi tinggi nah kalau ini mau ujian tulis namanya tadi apa UTBK ditest dulu nanti hasil tesnya baru oleh kalian dijadikan modal untuk menentukan pilihan perduaan tingginya gitu jadi kalau UTBK nanti hasil UTBK kalian dijadikan perseratan untuk menentukan program studi di perguan tinggi jadi beda dengan ujian tulis SMMPTN yang dulu yang dulu langsung aja testing langsung diterima di ANU saya memang enggak testing dulu nanti hasilnya baru digunakan untuk perseratan untuk perguan tinggi dan yang ketiga M kemudian Arawas misalnya mungkin Bapak juga akan menyampaikan sedikit tentang informasi pekerjaan terutama yang bisa kalian pilih bagaimanapun juga sama halnya dengan perguan tinggi dalam hal perguan tinggi kalau bisa kita masuklah perguan tinggi yang sesuai dengan pilihan kita terlebih dahulu kita masuk ke perguan tinggi yang kita pilih yang kita senangin begitu nah demikian juga kalau membeli pekerjaan sebisa mungkin kita membeli pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita ya nanti kalau misalkan dalam hal pekerjaan yang kita pilih kita tidak bisa ya apa boleh buat yang penting pekerjaan itu apa halal dan menghasilkan uang itu aja jadi pekerjaan pun kalau bisa kita milih dulu maksudnya yang mau masuk ke anu ingin jadi apa kalau terlaksana alhamdulillah kalau tidak terlaksana ya apa boleh buat pekerjaan apa saja yang penting kenapa yang penting halal dan menghasilkan uang itu aja jangan gengsi-gensi ya sama sekarang kenapa karena mencari pekerjaan sekarang bukan hal yang mudah semakin banyak orang yang ingin ingin mencari pekerjaan ingin bekerja di bidang apa semakin banyak sementara lapangan pekerjaannya relatif masih tetap tidak seimbang antara angkatan kerja dengan lapangan kerja di satu pihak angkatan kerja lulusan SMA makin lama makin banyak setiap tahun menghasilkan lulusan sementara lapangan kerja apakah setiap tahun bertambah tidak demikian bahkan mungkin sekarang dengan kondisi covid banyak yang ya kulung tikar ditutup PHK nah itu itulah tantangan yang pihaknya ke depan mungkin akan kalian adapi nah mungkin secara garis besarnya yang akan bersampaikan kepada kalian untuk materi ke depan adalah sekitar itu informasi studi lanjutan dan informasi pekerjaan itu saja dan untuk bimbingan canceling Bapak tidak seperti hanya tadi di Siti Julia kalian harus punya laptop dan segala macam yang penting kalian ikuti ya informasi ini siapa tahu ada manfaatnya buat kalian dalam hal merencanakan kehidupan masa depan kalian ya itu saja paling-lalu untuk ketemu sekarang ya mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat wal amin 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 terima kasih Oke. Oke. Assalamualaikum. Beres, atos. Eh. Beres. Beres. Tinggalkan orang, pik. Atos. Beres, lah. Koting. Sudah, ya. Alhamdulillah, beres. Bubar, bubar. Asep, Asep. Atau. Asep, 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 Asep. Asep, Asep. Beres. Beres. Asep, Asep. Asep. Najib Hai Najib Hai Wakilan Saya rewai Saya rewai Saya rewai Saya rewai Parah Parah Anak gaming Anak gaming Pasar di aset Aset Pasar di aset 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 Pasar di aset Aset Pasar di pasar Pasar di aset Pasar di aset 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 yang topik topik Najib Najib aduh aduh Najib, keranjuk cukuran Najib Najib keranjuk cukuran terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Hai pas guru asapnya ngulih ini tinggal iya terkuduk di posisi nana Oh model saya saya perempuan juga ngetos tangke awal aku maha mau yang nutup tutup pula awal mau yang nutup tutup tutup